Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Wasilah Robani, NRP 033 1174 000044. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Pengaruh Greenness Index terhadap jumlah kasus dan kematian akibat COVID-19, studi kasus Jawa Timur Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen konsultasi saya, Bapak Lalu Muhammad Jailani, STMSC-PhD, dan dosen penguji yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Berikut ini merupakan outline yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Ada empat, yang pertama itu pendahuluan, kedua penelitian terdahulu, dilanjutkan metodologi penelitian, dan terakhir jadwal kegiatan. Coronavirus disease 19 atau yang biasa kita sebut dengan COVID-19 merupakan sebuah penyakit respirasi yang disebabkan oleh coronavirus yang sejenis dengan penyebab penyakit SARS dan MERS. Virus ini pertama kali muncul di kota Wuhan, Tiongkok pada tahun 2019. Tepatnya, pada tanggal 1 Desember 2019, gejala awal mulai muncul pada patient zero di kota Wuhan, Tiongkok. Penyakit ini kemudian menyebar secara luas di Tiongkok dan negara-negara tetangganya. Dan pada tanggal 2 Maret 2020, secara resmi, Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan bahwa telah ditemukan kasus pertama di Indonesia. Karena penyebarannya sangat masif dan sangat cepat, pada tanggal 11 Maret, WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Seiring masuknya COVID-19 di Indonesia, berikut ini adalah grafik pertumbuhannya. Dapat dilihat bahwa garis biru merupakan kasus positif kumulatif yang terjadi di Indonesia dan garis berwarna merah muda merupakan positif kumulatif di Jawa Timur. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa tren pertumbuhan COVID-19 di Indonesia masih menunjukkan grafik eksponensial. Dari semua kasus yang terjadi di Indonesia, 63,5 persen kasus COVID-19 terjadi di Pulau Jawa dan 16,9 persen di antaranya terjadi di Jawa Timur. Hal ini dapat dimaknumi karena jumlah penduduk di Jawa, khususnya Jawa Timur yang tinggi. Berdasarkan survei BPS, Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 menempati provinsi dengan jumlah penduduk kedua tertinggi di Indonesia. Hal ini menyebabkan jumlah kebutuhan manusia yang dipenuhi juga cukup banyak sehingga menyebabkan green space berkurang. Padahal green space memiliki banyak kontribusi positif terhadap kesehatan, terutama dalam peningkatan sistem imun. Hal itu dilansir dari Tuhik Bennett pada tahun 2018 dan Richardson tahun 2013. Serta green space membantu manusia untuk mengurangi stres, mengurangi kemungkinan depresi, anxiety, dan faktor-faktor psikologis negatif, sehingga dapat meningkatkan kesehatan fisik dengan meningkatkannya sistem imun. Hal ini dinyatakan oleh Banai pada tahun 2019 dan Bizov pada tahun 2018. Untuk mengetahui keberadaan green space di suatu daerah, biasanya digunakan sebuah indeks yang bernama NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index, di mana merupakan indeks vegetasi yang umum digunakan untuk menunjukkan tingkat kehijauan dalam sebuah piksel. Nilai NDVI ini berkisar antara minus 1 hingga 1, di mana semakin tinggi nilai NDVI, maka semakin rapat juga vegetasi di daerah tersebut. Dan nilai NDVI negatif berupa air. Dan ini disebutkan oleh McPeters pada tahun 1996. Formula NDVI dinyatakan oleh Rhoes pada tahun 1974, yaitu NDVI E atau NDVI pada piksel ke I, sama dengan Rho Near E minus Rho Red E per Rho Near E plus Rho Red E, di mana Rho Near E merupakan nilai kanal near pada surface reflectance piksel ke I. Selanjutnya, nilai NDVI tersebut diklasifikasikan secara umum sebagai berikut, berdasarkan akbar pada tahun 2019. Pada penelitian ini digunakan indeks, yaitu Greenness Index, di mana Greenness Index atau Urban Greenness memberikan informasi tentang kualitas lingkungan kota dan proporsi ruang hijau terkait dengan jenis tutupan lahan perkotaan, berdasarkan nilai NDVI. Berdasarkan Shekhar dan Kumar, pada tahun 2014, formula dari Greenness Index atau GI adalah luas total area hijau dibagi luas total area studi. Oleh karena itu, saya akan mengajukan judul, yaitu Analisis Pengaruh Greenness Index terhadap jumlah kasus dan kematian akibat COVID-19, studi kasus Jawa Timur Indonesia, dengan batasan masalah sebagai berikut. Penelitian ini akan dilakukan pada 26 Maret, akan dilakukan untuk membandingkan data pada 26 Maret 2020 sampai dengan 30 September 2020, dengan tiga data yang dibandingkan, yaitu Greenness Index, angka positif harian COVID-19, dan angka kematian harian COVID-19, dan dilakukan dalam skala kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui korelasi Greenness Index dengan angka kasus positif COVID-19, serta mengetahui korelasi Greenness Index dengan angka kasus kematian COVID-19. Dari dua hal tersebut, dapat diharapkan memiliki manfaat, yaitu untuk mengetahui dampak lingkungan terhadap kesehatan, terutama dalam masa pandemi COVID-19, dan memberikan rekomendasi kebijakan sebagai upaya preventif dalam penanganan pandemi COVID-19. Selanjutnya, penelitian terdahulu, ada dua penelitian terdahulu yang saya dapatkan, yaitu yang pertama penelitian yang dilakukan oleh clubmaker dan kawan-kawan pada tahun 2020, yang berjudul County Level Expressure to Greenness and Association with COVID-19 Incidents and to Mortality in the United States, di mana penelitian ini memiliki kelebihan, yaitu menggunakan data-data pendukung lain, seperti persentase penduduk merokok, persentase penduduk obesitas, serta parameter sosial lainnya, serta memiliki kekurangan itu masih menggunakan parameter NDVI. Yang kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hugh dan kawan-kawan pada tahun 2020, yang berjudul Relationship Between Local Green Space and Human Mobility Patterns During COVID-19 for Maryland and California, USA, yang memiliki kelebihan, yaitu memasukkan parameter-parameter urbanisasi, seperti kepadatan penduduk, dan person in previous area, untuk mengantisipasi efek urbanisasi dalam model yang dibuat, serta memiliki kekurangan karena tidak memasukkan data hubungan antara mobilitas dan penularan COVID-19. Selanjutnya, yaitu metodologi penelitian yang akan saya gunakan pada penelitian ini. Yang pertama, yaitu area studi. Area studi akan dilakukan di Provinsi Jawa Timur. Berikut ini adalah peta Provinsi Jawa Timur dan pembagian administrasi kabupaten atau kotanya. Selanjutnya adalah data yang digunakan. Data yang digunakan terdiri dari empat data. Yang pertama, yaitu Citra Lansat 8, Service Reflectant Tire 1, akuisisi bulan Maret sampai September 2020. Yang kedua adalah data kasus positif harian COVID-19, Provinsi Jawa Timur, Perkabupaten atau Kota. Yang ketiga, data kasus kematian harian COVID-19, Provinsi Jawa Timur, Perkabupaten atau Kota. Dengan terakhir adalah data batas administrasi kabupaten atau kota. Dengan peralatan sebagai berikut yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Di mana perangkat keras yang digunakan yaitu laptop, mouse, dan alat tulis kantor, serta menggunakan perangkat lunak Google Earth Engine sebagai pengolah Citra, Air Studio sebagai pengolah data, dan Microsoft Office sebagai pengolah kata. Berikut ini melupakan diagram alir pengolahan data yang akan saya lakukan pada penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama yaitu pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini seperti yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu data Citra Satelit, Lansat 8, Service Traffic Untire 1, data faktor batas administrasi kabupaten atau kota, serta data kasus harian positif maupun kematian akibat COVID-19 yang didapatkan melalui laman resmi Satuan Tugas COVID-19 Jawa Timur. Selanjutnya masuk ke dalam tahap kedua yaitu pemrosesan Citra, diawali dengan pemrosesan NDPI menggunakan Google Earth Engine, dan dilakukan pemotongan Citra sesuai dengan wilayah studi, dan dilanjutkan dengan perhitungan Greenness Index dengan formula yang sudah disebutkan di awal. Tahap terakhir yaitu tahap analisa korelasi, yaitu mengkorelasikan data hasil perhitungan Greenness Index dengan data kasus positif serta kematian harian, sehingga didapatkan korelasi Greenness Index dengan kasus positif dan korelasi Greenness Index dengan kematian COVID-19. Yang terakhir yaitu jadwal kegiatan. Penelitian ini saya rencanakan untuk selesai dalam waktu 4 bulan, dimulai dari minggu pertama bulan Januari, dan berakhir pada minggu terakhir bulan April, dengan rincian sebagai berikut. Berikut ini adalah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.